Yo guys, di subscribe dulu ya guys Jangan lupa juga di like dan komen ya Yo guys, balik lagi dengan gue di channel Jeff Gaming guys ya Nah, di video kali ini kalian bisa lihat langsung di depan mata kalian cuy Sudah ada update-an terbaru di versi 5.4.0 cuy ya Ya, di sini gue mau baca bentar ya cuy ya Alur cerita baru chapter 5 Nah, bagi kalian yang sudah menyelesaikan chapter 1 sampai 4 Akhirnya muncul alur cerita chapter 5 cuy ya Jadi, bagi kalian yang belum menyelesaikan chapter 1 sampai 4 Itu kalian tidak bisa memulai misi chapter 5 Jadi, wajib selesaikan dulu misi sebelumnya cuy Naiki kudamu untuk perjalanan berat melewati wilayah utara Ketualangan menanti Lokasi suku pribumi Amerika diperbarui Lokasi telah disempurnakan untuk meningkatkan visual, peta baru, dan berbagai detail yang memikat Nah, di sini suku pribumi Amerika yang di bagian utara cuy ya Suku-suku Indian itu Nah, itu sudah pindah-pindah mbak mungkinnya sepertinya Tapi gue kurang tahu pasti Tukarkan taring dan cakar dengan biji Nah, selama ini kita tukar taring dengan cakar kan bahan-bahan kayu besi ya cuy ya Sekarang kita sudah bisa dapatkan biji dengan menukar taring dan cakar Ini biji sangat bermanfaat Bagi kalian yang menggunakan sapi sebagai bahan daging Nah, di sini gue sangat butuh biji labu cuy Jadi ini sangat update banget cuy ya Kalau kalian tukar cakar ke biji labu Pedagang di suku pribumi Amerika kini menawarkan aneka biji Alih-alih ingot Sehingga pertukaran menjadi lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhanmu Beberapa peningkatan pada antarmuka Oke, kita lanjut Oke, dapatkan alur cerita chapter 5 Apa kabar kawan? Alur cerita baru chapter 5 sudah dirilis sekarang Isi pelurus napanmu dan hadapi petualangan wasteland baru yang menegangkan Kali ini cerita kita akan membawa kita ke wilayah utara Tempat kamu yang mengungkap sejumlah misteri Menjalani pertemanan baru Dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang negeri yang indah Tapi tak kenal ampun ini Harap diperhatikan Bicaralah dengan kodi di raks milikmu Untuk menerima pesan dan memulai misi chapter 5 Ingat bahwa kamu harus menyelesaikan alur cerita chapter 1-4 terlebih dahulu Nah, di sini seperti yang gue bilang tadi cuy ya Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam gamenya cuy ya Jadi, nah ini dia Orang yang harus kita bicara agar kita dapat memulai misi Wih, otomatis cuy Hah, kamu banyak dicari orang Ada surat lagi untuk kali ini Anonim Ini pengantar surat ya Pengirimnya bukan orang miskin Dia membayar mahal untuk mengantarkan amplop ini kepadamu Dia di surat tertulis Datanglah ke bar, aku punya penawaran Oke, ke kotanya Kau penasaran bukan ya, terserah lah Kau akan pergi atau tidak Oke Udah gitu aja Udah cabut lah kau Apply ke sini Oke cuy Nah, di sini gue juga udah tahu Barusan tahun cuy Padahal tidak ada dijelaskan di bagian update-nya cuy ya Kalian bisa duduk di kursi cuy Kalau ini, kalian lihat Kita kan nggak bisa duduk ya Ini rumah gue Sekalian bisa kalian lihat Nah, di sini gue juga udah Sekalian promosi rumah cuy ya Gue kasih lihat ke kalian Di sini gue sudah tanam 8 lahannya Lahan gue semua udah tertanam 8 8 lahan 1, 2, 3, 4 Nah, 4 kali 2 ya Jadi 8 Dan gue tidak sama sekali tidak membeli lahan ya Gue sama sekali tidak membeli lahan Nah, jadi kalian yang mau coba Seperti gue bisa ya Gue sangat menghemat emas ya Karena beli lahan ini sangat memboroskan emas Gue lebih baik membeli tabung Daripada membeli lahan gitu ya Jadi, ya Semua lahan gue sudah selesai Gue taruh di tempat teras gue Dan ya Bangunan gue seperti ini cuy ya Ini tempat bahan-bahan pembuatan gue Kita keliling-keliling dulu lah ya Biar kalian bisa lihat lebih jelas Nah, di ujung sini Gue udah nggak pakai penghalang cuy ya Nah, di sini gue ujung ke ujung Gue langsung pasang ini semua Nah, seperti ini ya Nggak ada lagi penahan-penahan Soalnya kan tempatnya udah sempit banget cuy Nah, udah sempit banget Ini tempat sapi gue ya Nah, di sini masih banyak luas ya Di sini masih luas banget cuy Nah, di depan ini masih luas banget ya Kalian yang bisa lihat Masih luas banget yang kosong Masih banyak yang kosong Lalu kita keliwat kendang ayam Di sini Nah, di sini tempat lahan gue cuy ya Empat petak Eh, lapan petak Ladang sudah gue Pasang semua ya Jadi selesai full gue pasang Dan ya Gue masih Tersedia lahan yang cukup luas Atau yang cukup kosong Di bagian sini coy Intinya gue nggak pakai penghalang lagi ya Penghalang seperti penghalang ini ya Nah, penghalang seperti tonggak besi Karung pasir ini Kawat berduri gue nggak pasang lagi Soalnya memang udah makin sempit Dan satu ini cuy yang baru Updaten terbaru ini Kita bisa duduk ya Nah, kalian lihat cuy Nah, dia duduk santu ya Nah, goyang-goyang kursinya cuy ya Tapi ini kalau kalian gerak Dia langsung berdiri cuy ya Gue gerak dia langsung berdiri Nah, jadi cuma duduk gitu doang ya Tapi kita hanya bisa duduk di kursi ini cuy Nah, kita hanya bisa duduk di kursi ini Untuk kursi lain gitu nggak bisa cuy ya Di kursi seperti ini kita nggak bisa duduk Gue udah coba tanya ke game-nya Ah, maaf admin-nya Katanya bakal diperbarui di next update Bakal diperbanyak lagi Supaya kita bisa duduk-duduk seperti ini ya Dan gue juga saran ke kalian Kalian coba kirim ke bagian settingan Lalu ke bagian dukungan Nah, seperti ini Kalian coba masukkan email Tapi kalian isi topik Saran 2 cuy Ada tempat tidur cuy Gue tiba-tiba kepikiran gara-gara Bisa duduk di kursi ini Saran gue ada tempat tidur Masa ya cowboy nggak tidur? Kan nggak logika lah ya Jadi saran gue supaya ada tempat tidur Jadi kita bisa tidur Dan efek tidurnya itu Di pikiran gue Supaya energi kita bertambah 2 kali lebih cepat Nah, kan itu what it banget cuy ya Itu sangat berguna ya 2 kali energi Meningkat lebih cepat ya Dari biasanya kalau kita tidur Kan itu lumayan cuy Oke lah ya Kita langsung ke bagian misi aja Kita simpan dulu ini Kita Ini buang Terus kalian pake Perlengkapan aja cuy Takutnya gue perang pula nanti ya Ini kita bongkar dulu Gue nggak butuh lagi Oke, kita pake Nanti cuy ya Kalian pantau aja Yang suka liat-liat Inventory gue nih Kalian kalian pantau-pantau aja cuy ya Ini nggak ada yang spesial Cuma enak aja gitu ya Bahan gue berlimpah ya Nah, kalian liat nih cuy Ini kotak besinya Nggak bisa di-upgrade lagi cuy ya Cuma bisa maksimal Sampai level 3 Gue nggak tau kenapa cuy Dan gue udah ada 71 Tabung langka Ini 5 Tabung industri Ini gue bisa beli 5 lagi Ya, nanti next video Kita bakal buka ya Tapi belum sekarang Oke, ambil topi Sama sepatu ya Sepatu Sepatu ini aja Oke, senjatanya udah oke lah ya Oke, kita makan dulu Udah lapar Nah, oke ya Kita langsung cabut Untuk bagian misi Ini gue misi harian Gue belum selesaikan Siapin Pemain VIP bisa menyelesaikan 3 tugas Harian per hari Ini gue udah tahu Oke, lambang misinya Udah berubah ya Ini sekarang udah kelihatan Kalau VIP Ada bintang-bintangnya ya Ini juga kalian bisa Lihat bintang di bagian Atas kepala kalian ini Nah, kalau ada bintang Berarti ada VIP coy Oke Kita langsung Oke cuy Kita langsung ke bagian misi ya Tadi suruh kita kemana sih Bagi ke pertemuan Oke, kita bakal langsung ke kota Oh, bentar cuy Gue mau lihat dulu Petukaran kota Emas itu tukar apa Gue mau lihat Emasnya tukar apa Sepuluh Kita tukar Paku sama kain aja lah ya Kalau yang ini Gue gak banyak stok Jadi kita tukar Paku Sepuluh Kain hitam Sepuluh Kalian cek-cek Itu ya Kan lumayan Mas Tapi kalau bahan kalian kurang Jangan dipaksakan ya Ini karena bahan ini Gue berlebih-berlebih Jadi ya Gak apa-apa Kita tukar main Oke cuy Kita sudah sampai dalam kota ya Kita disuruh ke bar Dan bicara dengan siapa nih Oke Kita udah ditunggu santuyali Kita sudah menerima surat Ku Arthur Crocker Senang berkenalan denganmu Aku ini seorang pengusaha Jadi aku langsung ke intinya Westar ingin merekrut Oh, ini Westar Yang Westar itu yang Kereta-kereta api ya Kalau kita lihat Kalian misi harian Menyelamatkan kereta api Kan dia selalu ngomong Aku akan merekomendasimu Nah, akhirnya Dia merekomendasikan kita Ternyata di misi chapter 5 Baru terungkap ya Kami sedang membangun Rel kereta ke utara Dan orang kami Mulai kehabisan persediaan Masalahnya adalah Badai salju Mustahil Belum buat putih Untuk mengirim Kejadian Setelah ini harus diselesaikan Aku tak peduli caranya Aku hanya ingin melihat hasilnya Gil akan menjelaskan Di camp pekerjaan Dia bertanggung jawab disana Dan satu hal lagi Gil mengeluh Mereka tidak punya sayuran Segar Bawalah peti Dengan Kumpulkan buncis Dia nyuruh kita Kumpulkan buncis Sayur-sayuran dong 40 buncis Gue ada berapa ya Buncis gue banyak sih Harusnya Semoga ada Biar kita bisa lanjut Ini dia buncis Ya, gue ada 106 Oke, kalau gitu kita Balik ke rumah Ambil buncis dulu lah ya Tapi sebelum balik ke rumah Kita tukar emas dulu Oke Setelah kita tukar emas Kita langsung Balik ke rumah Ambil buncis ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax